Intro Guru saya ini Habib Taufik Guru saya Ustaz Taufik Belum pernah matur seperti ini Masuk surga Tanpa Nabi Muhammad Itu bagaikan pengantin Malam pertama Tanpa permaisurinya Sekarang saya minta tanyai Ada kamarnya pake AC Marengunu bed cover Marengunu dupo pengantin Bondowoso ya Bunga sedap malam Marengunu pareng mana kamar pengantin Ada buah-buahan TV ini ada kulkase Kulkase ada minuman macem-macem Marengunu pareng mana Wangi ruangan yang nyemprot Stella itu yang wangi Pokok itu kamar ini sip Kembali masuk kesana Tapi nyonya tidak ada Caya apa tak Caya? Caya Makan daru kan Caya itu apa? Caya itu campak Iya Sampai dimana? Kamar kecil Kasuri logur ya Merengunu kipas anginan Tegrek-legrek kipasnya ya Tapi ada nyonya nih Pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Iya Dari ngeru kan Cokot ular ya Tidak ada yang sama Iya Pertama ini Pertama Buju ini budal Yang ini dimelokin Fusala Yang Indomaret dimelokin Pertama Pertama Buru kawin Mereng ini Rorsomeni ya Dari ngeru ini Nganya-nanya Dari ngeru ini Dari ngeru ini Setengah tahun Siap-siap Masuk Gear 2 Orang kun Nekah Tak lece Kau le Menteri paring Hidayah Bebinian Tak tunggu Nose ngamuan Cepat mati Tuh Tutup mati wongi Mati nafsuni Amin Ojo suuddan Diana doa Itu ada yang mahduf itu Sama yang tau Al-Habib Beliau Wali Allah Beliau mengatakan Apa dalam hadisnya Dalam ucapan beliau Imam Haddad Beliau mengatakan Mamin sunnatin Sannahal Habib Sallallahu alaihi wasallam Illa wa arju Ani got amiltu biha Kata Imam Haddad Tidaklah satu sunnah Dari sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dari gaya jalannya Gaya senyumnya Gaya baiknya Sama orang Gaya nyoponya Sama orang Gaya jalannya Gaya makannya Gaya segala-galanya Semua sunnah-sunnah Kata Imam Haddad Yang pernah dipraktekkan Rasulullah Insya Allah Saya sudah mengamalkan Semuanya Kata Imam Haddad Sehingga beliau menjadi Rajul Muhammad Menjadi orang yang Persis dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Man ahya sunnati Fakat ahyani Kata Nabi Muhammad Siapa orang yang Menghidupkan sunnahku Gaya hidupku Setuju dengan Perjalananku Dan seterusnya Apa kata Nabi Muhammad Fakat ahyani Maka dia telah Menghidupkan aku lagi Kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sampainya ikut sunnahnya Rasulullah Itu hakikatnya Sampaian sudah berubah Seperti Nabi Muhammad Bukan berarti Sampaian Perubah Maksudnya Sampaian sudah bersikap Seperti sikapnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka keberkahan Yang ada dalam Rasulullah Akan masuk ke sampaian Nabi Muhammad Turunannya barokah Sampaian selama Istiqamah Mengamalkan sunnah Turunannya Sampaian akan barokah Nabi Muhammad Dicintai sama umatnya Sampai belan-belani Ratusan kilometer Dilewati Yang penting Ketemu kajian Nabi Sampaian ketika Ngamalkan sunnah Nabi Muhammad Akan digerakkan Hati manusia Walaupun jauh Mereka akan rindu Dengan sampaian Itu bukan gara-gara Ganteng mukanya Bukan gara-gara Sapunan muka Rambuti Cukur Singapi Itu gara-gara Sunnahnya Rasulullah Yang sudah melekat Dalam dirinya Yang akan menjadi Magnet untuk orang Yang ada di sekitarnya Nabi Muhammad Rezekinya barokah Kehidupannya makmur Sama Ketika sampaian Menghidupkan Nabi Muhammad Dengan mengamalkan sunnahnya Maka keberkahan Yang ada dalam Rasulullah Akan kembali Kepada panjendengan Dan sampaian Akan mendapatkan Perhatian dari Allah Sebagaimana Allah memperhatikan Nabi Muhammad Maka kita juga Akan mendapatkan Perhatian dari Allah Subhanahu Allah Salli ala Muhammad Mojo Salawat Bino Adam Sama yang tekan Kaping ini Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Pak kompak Ya Habib Ya Habib Salam Alaika Salawat Allah Alaika Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawat Allah Alaika Salawat Allah Ya Rasul Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Salam 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 Alaika Taufik Guru saya Ustaz Taufik Bila pernah matur seperti ini Ini sudah sering saya sampaikan Tak sampaikan lagi Mungkin-mungkin baru Kamanfaat Ustaz pernah matur seperti ini Masuk surga Tanpa Nabi Muhammad Selamat Itu bagaikan pengantin malam pertama Tanpa permaisurinya Paham Ambeyan Pengantin malam pertama Seneng tak seneng Yang sudah kawin yang jawab Yang belum kawin jangan jawab Seneng apa tak seneng Seneng Beb Apalagi ketemu nyonya Beb Seneng Beb Sekarang saya minta tanyai Ada kamarnya pakai AC Mereka ada bed cover Mereka ada dupa pengantin Bondowoso ya Segeram bunyi Bunga sedap malam Mereka ada paham mana Kamar pengantin Ada buah-buahan TV ini ada kulkasih Kulkasih ada minuman macam-macam Mereka ada paham mana Wangi ruangan yang nyemprot Stella itu yang wangi Pokok itu kamar ini Sip Sampai tanya Iya Sampai masuk ke sana Tapi nyonya tidak ada Caya? 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 Mereka tidak ada kan Sehingga Banyuwangi Caya itu apa? Caya itu campak Iya Campak Ini enak Makanya sampai Aku ada meduruan Beb Iya ini makanya Campur-campur wis Caya? Campak Sampai di mana? Kamar kecil Kasuri Lugur ya Majibul kasuri Mereka ada Kipas anginan Tegrek-legrek kipasnya Tapi ada nyonya nih Pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Ya Kayak enak Beb Walaupun kecil Mekotong Tidak sore Tapi ada kipasnya Cili-cilikan Ya walaupun sempit Kamari Ada asini Ada fasilitasi Tapi ada nyonya ya Meleiki Beb Kan intinya kan Nyonya niku ya Lah kan iya kan Iya kan Nanti mau kawin Yang gadis-gadis Yang penting kan Sama sang suami Walaupun di gubuk sama Walaupun di gubuk sawah kan Yang penting sama panjenengan Adem Uribku Iya Dari ngeru kan Cokotullah ya Tidak ada yang sawah Iya Pertama ini Pertama Buju ini budal Yang ini dimelokin Yang Fusala Yang Indomaret dimelokin Pertama Buru kawin Maring ini Dari senenya Dari ngeru ini Yang nanya-nanya ini Dari Setengah tahun Siap-siap Masuk Gear 2 Angkuun Nekah Tak lecek Menteri paringi hidayah Bebinean Tak tunggu Nase ngamuan Cepat mati Tuh Tutup mati wongi Mati nafsuni Amin Itu ada yang mahduf itu Ada muhduf Ada muhdufnya mahduf itu Mungkin-mungkin panjang umur Setafiat Itu Apa pak Sambil masuk kamar Tapi tidak ada nyonya Cuma melepuhan Aku milisnya ngasih Ya kalian dimasuk Gulung-gulung Kaling Kamarnya tidak ada apa-apa Ini tidak enak Kata Yusuf Taufik sama Antum masuk surga Tidak ada kanjeng nabi Ya cahaya Di dunia Walaupun sempit rumahnya Nabi Muhammad Sahabat Grombol-grombol Kepingin deket sama Nabi Muhammad SAW Bahkan sahabat ketika ditanya ya apa kalau mencetak kanjeng Nabi wena padahal di dunia padahal rumahnya kanjeng Nabi ini kecil kalau diangkat gini tangannya kena rumahnya Rasulullah pendek sudah pendek tidak lagi pasanginnya rumahnya kanjeng Nabi tanah lagi tanah lagi tapi sohabat merasakan nyaman sampai diantara para sohabat mengatakan laugala seandainya berkata laugala ridwan seandainya berkata malaikat ridwan penjaga surga haluma ilal jana mendekat kalian ke surga Allah kata para sohabat kami tidak akan berdiri dari depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam seandainya malaikat itu buka lawang eh melubuh melubuh surga saya tidak mau masuk saya lebih milih sama Rasulullah walaupun di tempat yang panas yang tidak enak tapi kalau sudah sama kanjeng Nabi enak daripada saya di surga tapi tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam makanya para solehin mengatakan saya tidak kepingin masuk surga karena fasilitasnya tapi karena saya kepingin masuk surga karena di dalamnya disitu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan sepulsa ketenangan kenyamanan saat kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam dan disitu habiskan umurnya untuk ikut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam sampai akan jadi orang senang di dunia sampai di akhirat amin ya rabbal sohabat ini pernah diminta sumpah Pak sebelum saya tutup cerama ini dipintai sumpah sohabat ini waktu itu kejadian sumpahnya di bawah pohon ini kejadian sumpah ini ditulis di Al-Quran di surat Al-Fatih id yubayi'u nakatahtasajarati fa'alimamafikulubihim fa'anzalah sakinata alaihim Allah ta'ala mengatakan dalam Al-Quran ketika mereka para sohabat dimintai sumpah setia sama Nabi Muhammad ayo kan sumpah yuk mulai saiki gak kelambis yang genah gak ngawur-ngawur ayo sumpah yuk keluargamu buka pengajian gak bolos-bolos ayo sumpah yuk kamu bakal jadi orang baik sholat 5 waktu ayo sumpah kamu mau jadi orang baik kamu sumpah dimanapun saya berjuang kamu mau ikut dimintai sumpah sohabat ini dimintai ayo sumpah yuk benar sumpah yuk setiap saya perang dimana kamu hadir minta sumpah yang minta sumpah Nabi Muhammad akhirnya para sohabat memberikan sumpah setia sama Nabi Muhammad janji mulai dari pertemuan itu di pohon itu sumpah sama Rasulullah tidak akan menentang yang dibuat oleh Nabi Muhammad dan akan patuh dengan sistem yang dibuat oleh Nabi Muhammad ketika mereka mengambil sumpah Allah ta'ala mengatakan fa'alima mafikulubihim Allah mahatau dengan apa yang tersimpan di hati para sohabat akhirnya Allah kasih hadiah apa hadiahnya Habib fa'anzala sakinata alihim kami letakkan ketenangan di hatinya justru sahabat ketika mengambil sumpah setia untuk norak buntek kakustekan yang Nabi Muhammad Allah aparing ketenangan berdiri hatinya tidak akan susah tenang di dunia tenang di kuburan tenang di barzah dan tenang di surga karena kumpul sama Nabi Muhammad Al-Quran tidak tapar saja kaperan justru yang ikut Nabi Muhammad tidak sumpah ada sakina yang tidak tidak mau ikut Rasulullah tidak kira ada sakina tidak ada ketenangan di hatinya orang maksiat senang tidak ada orang maksiat senang galau iya sumpah iya kadang-kadang para guru menjurumus ke muridnya beberapa mereka dibuat dosa kenapa? supaya hatinya ingkisar semakin naik makomnya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala begitulah mereka para salihin para pewaris dari sempurna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam doma salli ala Muhammad saya tanya siap 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 akurudung 70% kurang siap akurudung siap siap akurudung siap 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 giaring iya sampai artis muna hollywood yang parang-parang kayak akiboro kelambi seksi merusak pemandangan jangan pakai baju ngawur ngawur sehingga kelambi kerudungan sampai lebih cantik kalau pakai kerudung pakai baju yang bagus bapak-bapak ini oh cuman gak kelambian pak padahal awak yang wulu ingin jijik gak usah pakai baju yang normal standar-standar saja sistem yang bagus semakin sampai kayak kanjeng nabi sistem gayanya itu lebih menyenangkan dan lebih sedap dipandang oleh mata semoga bisa baru kanjeng nabi kalau sudah ikut nabi Muhammad seneng dunia akhirat dan orang galau orang sumpah sohabat itu berebut-rebut memersiskan dirinya dengan nabi Muhammad cinta sama pewaris nabi Muhammad seneng dengan para durian nabi Muhammad gemar hadir di majlis nabi Muhammad sampai belajar sedikit-sedikit merubah keadaannya persis dengan nabi Muhammad inilah tujuan kita hidup mencuri perhatian Allah melalui pintu nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saya mau cerita dua hal ada satu anak muda ini saya baca saya dengar di kalam salaf ada satu anak muda anak muda ini tidak alim anak muda ini tidak tak alim apa anak mudanya kata alim bapaknya meninggal dunia akhirnya si anak ini dia tidak ikut jalan dan bapaknya artinya bukan suinau kenceng jadi ustad tidak sederhana akhirnya si anak ini mau tidak mau bapaknya ini punya majlis dan seterusnya anak ini dulu penampilannya tidak baik penampilan itu tidak 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 bapaknya pakai baju yang sopan anaknya bajunya tidak sopan akhirnya dia menyesal sudah bapaknya dikubur dia menyesal astagfirullah a kuki keliru jalan kuki keliru selama ini anak ini loput anak ini ikut siapa bapak saya kayak gini dia mengikuti mbahnya mengikuti gurunya sampai kanjeng nabi aku koda persis ya wis wis tak coplo ikkab aksesoris tidak tepat tak coplo ikkab tak bersihkan mulai sekarang anak mau ikut dengan ayah saya yang ayah saya mengikuti apa yang pernah dipakai oleh nabi muhammad dirubah pak si biasa ini kelambini alat tau gambar macam-macam digenti polosan kemudian pakai ketua gak tau ketuan saya gak ketua berubah ketuan ngalur ngidul ketuan terus habis itu pakai jubahnya abahnya pakai jubah abahnya sehingga orang-orang husnudon anak ini alim seperti abahnya akhirnya ada satu orang tahu wah itu cuma kostum itu kostum itu kayak apa padahal goblok yang bisa parang-parang akhirnya didateng anak tadi itu dites saya mau tanya satu pertanyaan kalau anak ini bisa jawab berarti alim alhamdulillah pak ketika dia dites ternyata anak ini barokanya ngerubah bajunya ngerubah niat di hati yang ikut orang tuanya baru niat loh ya baru niat bajunya digenti aksesor sih di coplok baru penampilannya bagus sesuai dengan orang tuanya ketika dia ditanya barokanya dia berusaha mengikuti orang tuanya yang orang tuanya bersumber dari Nabi Muhammad barokanya berubah saklnya berubah bentuknya akhirnya oleh Allah diberikan fatah ketika dia ditanya mampu menjawab semua pertanyaan dengan hebat barokanya mengikuti jalannya Nabi Muhammad sampai berubah disi sistem ini model dirubah dulu nanti orang-orang sekitar sampai akan menilai ini sudah di wang api kalau aku cuma postum itu padahal lagi bejat itu orang yang suudan seperti itu nanti Allah akan buktikan bahwa antum menjadi orang baik dan semua keberkahan dari orang sole akan masuk kepada antum tunggu saatnya berubah dulu langkahnya sampai akan diselamatkan oleh Allah di dunia sampai akhirat amin ya rabbal terima kasih